Usai bebas, Peggy Setiawan menyerahkan pengajuan ganti rugi atas penetapannya sebagai tersangka kepada kuasa hukum. Selain itu, Peggy menyebut selama di tahanan Polda Jawa Barat, ia mendapat perlakuan yang baik dari petugas dan juga sesama tahanan. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada Polda Jawa Barat. Respon atau apakah ini sudah dibicarakan dengan Peggy dan juga keluarga? Ya, itu nanti kita bicarakan lagi karena saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak PH saya dan biarkanlah mereka yang mengambil hubungan. Peggy kalau boleh diceritakan saat berada di tahanan Polda Jawa Barat, perlakuan seperti apa yang Peggy sempat terima? Alhamdulillah perlakuan yang di dalam ditati itu sangat luar biasa, mereka sangat baik. Mereka sama sekali tidak pernah menyentuh saya, mereka sama sekali tidak pernah menyakiti saya. Dan perlakuan di dalam ruang ditati itu sangat luar biasa. Dalam sesama tahanan itu saling menghargai dan menghormati, saling menjaga dan saling mendukung satu sama lain, serta saling mengingatkan tentang ibadah. Dan para petugas juga yang berjaga itu sangat luar biasa. Mereka sangat baik bagi semua, nggak ada yang jahat, nggak ada yang nakal. Mereka sangat baik, luar biasa. Saya mengapresiasi kinerja mereka dan itu yang akan saya rindukan kepada mereka semua. Lalu bagaimana kemungkinan Peggy mendapat restitusi dan bagaimana nasib delapan terpidana? Kasus pembunuhan Vina dan Eki pasca putusan praperadilan Peggy? Kita simak laporan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Vida, apakah sudah ada informasi? Berapa nominal ganti rugi material yang diajukan Peggy serta imaterial? Dan bagaimana pula respons Polda Jabar soal ini? Friska dan juga saudara, Polda Jabar masih belum memberikan respons terkait hal tersebut. Namun yang pasti Friska dan juga saudara, kalau mengenai ganti rugi, ini pihak Peggy setiawan, utamanya ini adalah terkait kuasa hukumnya. Begitu ya Friska dan juga saudara, ini tengah menyusun jumlah atau besaran ganti rugi, baik itu ganti rugi material dan juga ganti rugi imaterial. Yang kemudian akan dituntut ke Polda, Jawa Barat atas penetapan tersangka Peggy setiawan yang sudah dinyatakan tidak sah secara hukum. Tadi kami sempat berbincang, Friska dan juga saudara, dengan kemudian kuasa hukum dari Peggy setiawan, ia kemudian menyebutkan, atau pihak kuasa hukum Peggy setiawan ini menyebutkan, bahwa pertimbangan ganti rugi imaterial yang kemudian dipertimbangkan oleh kuasa hukum Peggy setiawan, ini adalah kemudian potensi pendapatan Peggy setiawan yang tidak ia dapatkan selama kemudian dirinya ditahan di Polda, Jawa Barat selama kurang lebih 49 hari. Dan juga selain dari potensi pendapatan ganti rugi imaterial yang menjadi kemudian dasar dari besaran ganti rugi yang akan diberikan atau dituntut ke Polda, Jawa Barat, ini adalah kemudian penyitaan barang bukti berupa dua sepeda motor pada tahun 2016. Jika dijumlahkan Friska dan juga saudara, terkait dua hal tersebut, Friska dan juga saudara ini totalnya sekitar 175 juta rupiah, tapi itu adalah ganti rugi material. Kuasa hukum dari Peggy setiawan ini juga tengah menyusun besaran untuk ganti rugi imaterial yang kemudian akan mereka tuntut ke Mapolda, Jawa Barat. Ini tentunya terkait dengan nama baik Peggy setiawan dan juga apa sih namanya nama baik Peggy setiawan yang kemudian ini tercoreng akibat kasus pembunuhan Vina dan juga EKI di mana dirinya ini dinyatakan tersangka saat kemudian pengadilan ini menyebutkan bahwa penetapan tersangkanya ini tidak sah secara hukum. Tentunya ini nanti yang masih kemudian diperbincangkan oleh tim kuasa hukum sebelum nantinya akan melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Bandung untuk tentunya menuntut Polda, Jawa Barat. Dan terkait ke delapan terpidana, dalam hal ini sudah ada satu terpidana yang kemudian sudah dibebaskan, yakni Saka Tatal, Friska dan juga saudara. Tadi kuasa hukum dari terpidana ini juga sempat penanggapi terkait dibebaskannya atau digugurkannya status PG Setiawan sebagai tersangka melalui pra-peradilan. Mereka menyebut bahwa kemudian hal ini atau digugurkannya status tersangka PG Setiawan di pra-peradilan ini menjadi jalan masuk bagi mereka untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti terkait penyidikan atau penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Egi 8 tahun lalu yang melibatkan keseluruhan terpidana ini. Apalagi Friska dan juga saudara yang juga disoroti oleh kuasa hukum dari para terpidana ini adalah terkait bahwa dari penetapan tersangka PG Setiawan dan juga penetapan tersangka ke delapan terpidana ini sama-sama berdasarkan alat bukti yakni kesaksian dari AEP yang kemudian menyatakan bahwa PG Setiawan ini saat malam kejadian berada di lokasi begitu juga ke delapan terpidana. Ini nanti tentunya akan menjadi pertimbangan bukti-bukti yang akan kemudian dikumpulkan oleh kuasa hukum dari terpidana untuk selanjutnya mengambil langkah hukum yakni PK begitu Friska dan juga saudara. Demikian Friska. Nah jadi sedang dihitung berapa ganti rugi atau restitusi yang akan diajukan oleh PG Setiawan termasuk juga rehabilitasi atau pemulihan nama baik PG Setiawan. Berikutnya bagaimana pula dengan para terpidana lain pembunuhan Vina dan Ekim respons putusan ini? Ya tentunya itu tadi Friska dan juga saudara yang tengah kemudian menjadi fokus dari terpidana utamanya ini adalah kuasa hukum dari terpidana ini adalah mengumpulkan kembali bukti-bukti begitu ya alat bukti yang cukup untuk kemudian mengajukan peninjauan kembali. Selain itu Friska dan juga saudara sama seperti PG Setiawan keseluruhan dari terpidana ini juga akan mengambil langkah hukum terkait kesaksian dari AEB dan juga beberapa saksi lainnya begitu ya Friska dan juga saudara yang sebelumnya ini dinilai memberikan kesaksian palsu sehingga ke-8 terpidana dan juga PG Setiawan ini harus kemudian menjalani proses hukum dari hal yang tidak mereka lakukan. Demikian Friska. Fidya juga bagaimana dengan AEB dan Sudirman yang tadi disebutkan juga akan dilaporkan oleh PG maupun terpidana lainnya apakah sudah ada laporan yang masuk sampai hari ini? Belum diproses untuk dilaporkan begitu ya Friska dan juga saudara tapi tentunya langkah-langkah terkait proses dari kemudian kuasa hukum baik itu dari pihak PG Setiawan maupun dari kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga EKI ini menyebut kalau pihaknya sedang memproses terkait hal ini Friska dan juga saudara mengingat kemudian pernyataan AEB ini menjadi pernyataan atau kesaksian yang krusial yang kemudian menyebabkan ke-8 terpidana dan juga PG Setiawan kemarin ini ditetapkan sebagai tersangka dan tentunya Friska dan juga saudara selain AEB yang juga ini akan dilaporkan oleh kuasa hukum dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga EKI ini adalah Pak RT dan juga Dede karena mereka kemudian dianggap oleh kuasa hukum ke-8 terpidana ini memberikan kesaksian yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya apalagi Friska dan juga saudara kalau kita melihat atau memilih ke belakang sebelumnya kemudian ada beberapa saksi krusial lain yang merupakan teman dari ke-8 terpidana yang juga sempat datang ke Polda Jawa Barat untuk kemudian mencabut BAP mereka di tahun 2016 lalu karena mereka menyebut bahwa 8 tahun lalu kesaksian yang mereka berikan kepada penyidik di Polres Cirebon ini dilakukan di bawah tekanan tentunya kita akan melihat Friska dan juga saudara bagaimana kelanjutan dari kasus pembunuhan Vina dan juga EKI Pasca dibatalkannya status PG Setiawan sebagai tersangka di peradilan yang disebutkan karena prosedural polisian yang dilakukan oleh pihak kepolisian utamanya ini adalah dari di Reskrim Polda Jawa Barat ini tidak sesuai dengan perkap, kapolri lalu juga keputusan mahkamah konstitusi dan tentunya adalah kuhab yang seharusnya diperhatikan oleh penyidik dari kasus ini Friska ini adalah kasus langsung dari Bandung Jawa Barat terima kasih laporan Anda